petani itu harus lebih pintar kenapa? kalau pegawai lolos seleksi masuk menjadi pegawai gajinya tergantung ijazahnya apa misalnya gajinya sekian masa kerja sekian, gajinya sekian selesai mau mbel mau pinter mau bodoh, hasilnya sama gajinya sama, tapi kalau petani kalah cerdas juga gak dapat uang mungkin ada harapan-harapan Pak Parmen untuk pemerintah? gak juga, saya akan mandiri mandiri ya Pak Parmen dan saya mengajak teman-teman itu untuk tidak menambah susah pemerintah, oh jadi tambah susah ayo Pak Edwi, mangkat Dewi dengan semangat semangat, gak usah nyalahkan udah halo semuanya motivator kita kali ini beliau bernama bapak Parmen beliau sukses dalam menanam cabe di lahan tandus di lahan tandus dengan mengaplikasikan pupuk yang beliau racik sendiri dari hasil limbah yang sudah tidak pernah dipakai untuk itu kita temui bapak Parmen yang sekarang berada di lahan cabenya nama aslinya siapa Pak Parmen? saya nama asli Suparmen dengan panggilan Pak Parmen atau biasa teman-teman manggil Mbak Parmen saya memang sejak awal sejak sejak lapa itu sudah tertarik dengan tanaman-tanaman terutama halte karena tanaman halte itu bagi saya tantangannya tinggi tapi juga hasilnya memuaskan Pak Parmen ini kan menanam cabe ini kan tempat tanam Pak Parmen ini kan menurut saya itu tantangan besar ya di sini itu dekat dengan pantai itu yang memotivasi Pak Parmen kayak gitu itu apa Pak Parmen? dari jenis tanaman cabe itu cabe itu tanaman yang menurut saya tantangannya luar biasa luar biasa gimana Pak? teknik budidayanya juga begitu sangat rumit kemudian hama penyakitnya juga luar biasa rumit sehingga memang butuh butuh keteguhan butuh butuh keteguhan jadi butuh mental untuk menanam cabe ini tapi lumayan cabe itu harga itu gak bisa ditebak tapi suatu ketika pasti harga itu naik bahkan bisa 60 sampai kadang-kadang menyentuh hampir 100 ribu per kilo tapi kadang-kadang jepluk Mbak biaya biaya petik dengan harga jualnya kadang-kadang bisa ngalami juga gak imbang tapi ada asal istana ada bomnya lah ketika di saat-saat tertentu tapi biasanya ya bulan Desember Januari Februari itu harga harga tinggi tapi disitu tantangannya lolat buah ini pada mulanya untuk apa tanam budidaya cabe di tempat ini itu Pak Parmen itu bagaimana Pak? pertama saya ketemu namanya Mas Ari itu memang pemain lombok nasional pasarnya saya katakan juga juga nasional karena bidikan pasar utamanya di Batam dengan tantangannya gini Mas Ari itu punya peluang untuk menjual lombok itu bisa sampai 10 ton per hari 10 ton per hari padahal lombok itu bisa dibudidayakan dengan besar-besaran tapi juga saya menempuh strategi yang beda dengan model bergidaya teman-teman yang mengandalkan teori-teori yang lama nah ini Pak Parmen tak potong dulu nah ini kan beda dengan teori-teori lama itu bisa dijelaskan Pak Parmen begini untuk meminimalisir biaya saya menggunakan sistem tanpa olah tanah jadi lahan itu cukup saya bebat terus saya racun sehingga menjadi gambaran rumput-rumputnya sudah mati kemudian di saat itu langsung tanam tanpa olah apa-apa langsung tanam pas tarik benang untuk membentuk ya semat banjar ya itu langsung tanam enggak pakai apa-apa sudah setelah itu ditunggu kalau sudah dua minggu biasanya akar sudah mulai gerak tandanya dengan muncul tunas-tunas baru nah itu baru disusuli pupuk dan pupuk itu kita juga harus hati-hati kalau kita masukkan pupuk N disitu gagal karena panas jadi saya menggunakan pupuk itu saya mengaplikasi ya memang ya mengaca-aca itu pupuk pupuk buah yang pabrikan itu saya ambil saya pilih yang saya suka kemudian itu saya oplos dengan bahan-bahan bahan-bahan lokal misalnya dari fermentasi ya fermentasi cair itu saya saya aduk kemudian saya aplikasi itu seminggu seminggu sekali bukan bukan lima hari sekali tapi seminggu sekali terus sampai kira-kira tiga tiga kali aplikasi itu sudah mulai mulai ada tanda-tanda perkembangan nah setelah itu baru kita masukkan pupuk 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 yang saya rancang khusus pupuk yang tabur di situ yang menentukan yang menentukan di situ itu mulai pemupukan itu di usia berapa Pak Parmen sebenarnya pemupukan ini tidak boleh putus dari dari pemupukan yang kadarnya rendah itu kita naikkan secara bertahap tidak boleh putus karena kalau putus kita mengulangi lagi kita terlambat itu setelah pupuk cair selesai kita masukkan pupuk 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 tabur pupuk yang yang tabur itu saya berusaha untuk memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar yang mudah didapatkan dan kebetulan di disini kan banyak pengusaha ada pengusaha udang di 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 pantai itu jadi limbah limbahnya tambak udang itu biasa saya manfaatkan kemudian ada limbah ayam ayam petelur ada ayam ayam potong ada kemudian itu saya fermentasi dengan perlakuan khusus tapi tidak saya gabungkan itu yang limbah udang semi cair itu juga saya fermentasi khusus kemudian yang dari ayam potong kotoran ayam potong itu saya khusus kan terus yang ayam petelur saya fermentasi khusus terus bahan-bahan yang lain saya fermentasi khusus setelah semuanya matang itu aplikasinya kita kita aduk dan saya juga menambahkan pupuk kimia jadi saya enggak organik murni tetap saya pakai kimia tapi dengan cara itu jauh lebih murah jauh lebih murah beda dengan teknik yang teman-teman yang pakai gulutan pakai mulsa itu mereka kan biaya awal pupuk duduk olah dulu kita keluar biaya pengolahan terus kita keluar dulu pupuk terus keluar biaya lagi untuk mulsanya itu sudah mahal kalau kita pakai model teori yang benar seperti itu enggak bisa jalan karena saya berangkat itu tanpa modal seperti itu tanpa modal tanpa modal modalnya itu beli bibit ini berarti yang ditanam Pak Pak Parmen ini jenis cabe apa ini jenisnya caplak caplak dan caplak ini punya favorit di dimbatam kalau orang sini orang lokal enggak terlalu suka dengan lo cabe ini karena katanya sengak dan sebenarnya itu kan cuman kebiasaan saja tapi untuk dimbatam ini favorit apa itu keistimawanya Pak katanya Pak untuk sampai Mbatam dari Jawa itu butuh waktu Rabu Kamis Jumat satu minggu 4-5 hari itu 4-5 hari itu kalau dalam kondisi tanpa hambatan kalau kadang-kadang ada gelombang tinggi macam-macam itu bisa bisa molor lombok kita ini mampu sampai sana itu selamat dan masih masih seger istimewanya itu berarti tahan lama kalau cabai caplak ini konon ceritanya ketahanan lombok yang lombok ini ditanam di pacitan itu lebih kuat itu Pak Parmen ini mulai Pak Parmen itu belajar tentang mengaplikasikan pupuk pupuk yang buatan sendiri dengan pabrikan itu apa prakteknya untuk menuju sempurna itu berapa sampai berapa lama itu sampai sekarang belum sempurna agini kan saya enggak puas misalnya saya aplikasikan saya bikin sekarang saya aplikasi kok bagus ini sama justru berhasil itu saya penasaran dan sekarang saya sudah bisa narjet kapan saya harus panen tapi itu sudah ketemu rumus ini Pak Parmen saya juga penasaran ini kalau kita ngomong lahan tadi Pak Parmen kalau saya lihat itu di tempat lain Pak Parmen itu mereka tanam itu pakai ini medianya itu dikasih plastik itu kenapa ini Pak Parmen ini 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 kan tepi pantai kalau sudah enggak ada hujan kering luar biasa sehingga saya harus cari air ngalirkan air ke sini karena ini gersang sekali kalau sudah kemarau itu gersang sekali sehingga saya usahakan agar tanah ini tidak retak kalau disangkul kan gembur nah gembur ketika panas ketika kemarau nanti akan retak keretakan itu mempercepat penguapan dan kadang-kadang bisa mematahkan ujung-ujung akar sehingga bisa jadi gagal tanah itu menurut saya tidak penting tapi tidak menentukan yang menentukan yang justru menentukan itu bagaimana kecerdasan kita mewawancarai tanaman itu sendiri karena pohon pun bisa curhat ini ada pesan-pesan Pak Parmin untuk pemirsa Youtube kita ini Pak Parmin ini di session bagaimana cara merawat dan menanam buah cabai versi Pak Parmin yang pertama yang pertama wang tani itu harus lebih pintar dari pegawai satu petani itu harus lebih pintar kenapa kalau pegawai lolos seleksi masuk menjadi pegawai gajinya tergantung ijazahnya apa S1 misalnya gajinya sekian masa kerja sekian gajinya sekian selesai mau beling mau pintar mau bodoh hasilnya sama gajinya sama tapi kalau petan kalah cerdas juga enggak dapat uang itu sehingga pesan kami pesan saya untuk teman-teman semuanya pertama kita mencari keyakinan yakinkah aku untuk usaha ini misalnya tanah budidaya tanaman tanaman apa yang paling saya yakin dulu kalau misalnya aku yakin lombok aku yakin terong aku yakin sayuran kubus dan masyarakat ya itu jadi kalau sudah yakin kemudian dengan yakin ini semangat kita akan lebih kemudian kita harus memanusiakan tanaman itu juga jadi personifikasi jadi tanaman ini juga teman kita maksudnya dia butuh kasih sayang dia butuh butuh bantuan dan lain sebagainya kalau saya nyampe gini misalnya benih bibit itu jatuh satu tak ambil itu bukan karena eman tapi kasihan kasihan tak ambil jadi kuncinya harus nyampe situ maksudnya menyatulah dengan mereka dan kita berteman dengan mereka dengan penuh kasih sayang hasilnya akan bagus kalau sudah yakin kita harus berani mengelola tantangan karena setiap usaha setiap langkah budaya daya apapun perjaan apapun tantangan itu pasti pasti ada dan semakin tinggi tantangannya hasilnya semakin baik dan kepuasan kita juga semakin semakin tinggi mungkin ada harapan-harapan Pak Parmen untuk pemerintah saya enggak juga enggak juga saya akan mandiri mandiri ya Pak Parmen dan saya mengajak teman-teman itu untuk tidak menambah susah pemerintah apalagi sekarang itu dengan isu-isu covid macam-macam ini pemerintah itu sudah luar biasa luar biasa susahnya ojo ditambah susah ayo mangkat dengan semangat semangat tidak enggak usah nyalahkan jadi teori sekecil apapun akan saya bagikan kepada teman-teman dan mohon teman-teman yang lain seperti saya juga sekecil apapun teori atau ilmu yang didapati mari kita berbagi sehingga kalau kita bisa berbagi dengan ikhlas maka Tuhan akan memberkahi kehidupan petani ini dengan ketika panen itu enggak ada bahasa enggak ada kata yang dibahasakan bangga bangga pada diri sendiri tetap berkarya semangat walaupun ini jangan menunggu dan menunggu berkarya sendiri itu lebih baik oke terima kasih waktunya terima kasih teman-teman sudah ini nonton video kita kali ini mudah-mudahan di lain waktu di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih